Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar semuanya mudah-mudahan selalu sehat dan murah rezekinya pada video kali ini kita akan memberikan tutorial berkaitan dengan salah satu komponen navigasi atau navigation komponen yaitu navigation drawer dalam menggabungkan sebuah aplikasi yang berbahagian mobile, navigasi ataupun navigation komponen ini sangat penting dimana navigasi ini akan menentukan bagaimana si user itu memberikan penilaian ke dalam aplikasi kita, apakah aplikasi kita itu digunakan itu mudah apakah aplikasi yang kita gunakan itu menarik dan sebagainya jadi navigation yang kita gunakan ini adalah sangat penting sekali dalam penggunaan bahasa pemukaman mobile nah navigation drawer adalah sebuah panel yang berada di sisi kiri perangkat android kita jadi navigation drawer ini juga akan muncul ketika pengguna menekan icon hamburger yang berada di sudut kiri panel action bar navigation drawer ini berisi menu-menu utama dalam sebuah aplikasi tapi pada prinsipnya penggunaan navigation drawer sesuai dengan pendekatan yang terdapat pada material design di mana navigasi pertama aplikasi akan diletakkan jadi umumnya sebuah aplikasi itu punya navigation drawer ya teman-teman ya jadi kalau kita lihat di sampel disini ya di gmail gitu ya gmail yang mobile kalau kita buka nah di atas ini akan muncul seperti hamburger seperti ini pojok kiri atas ya jadi ketika kita tekan dia akan munculkan menu-menu nah ini adalah namanya adalah navigation drawer jadi kita bisa perlu menu mana aja kemudian kita bisa pindah menu kemudian kita bisa pilih-pilih ikon-ikon ataupun menu-menu yang lain nah ini adalah penggunaan navigation drawer seperti itu oke baik langsung aja kita coba praktikum coba untuk coding di dalam Android Studio kita berkaitan dengan navigation drawer pada video kali ini oke teman-teman kita coba buka untuk Android Studio kita ini saya bikin dari sini aja ya saya bikin baru file new kemudian new project kemudian saya pilih disini kalau teman-teman kemarin video kemarin-kemarin kita sudah membuat aplikasi yang lain project lain kita pilihnya adalah blank blank activity atau mt activity activity yang ini tapi dengan navigation drawer kita tinggal penggunakan aja yang ada di dalam Android Studio yaitu disini ada pilihan navigation drawer activity kemudian kita klik next kemudian kita isi disini nama project kita dengan katakanlah disini navigation drawer saja oke kemudian yang bawah ini saya ganti foldernya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini sudah kelihatan kita masuk ke sini kemudian saya pilih navigation drawer ya disini ya kemudian saya klik oke ini kemudian kita pilih language adalah kotlin kemudian kita klik finish sambil menunggu teman-teman masih loading nah di dalam praktikum kali ini kita akan ada beberapa poin yang akan kita praktekan jadi alur latihannya ini adalah sebagai berikut yang pertama adalah kita akan memilih tempat navigation drawer activity yang sudah kita lakukan tadi kemudian kita akan mengganti bagian daripada navigation view nya jadi kita akan ganti menu-menunya menambah menu kemudian bagaimana memanggil activity memanggil menu-menu yang lainnya kemudian kita akan menambah item dan mengganti icon pada navigation drawer oke kita akan tunggu dulu disini nah ini sudah selesai ya teman-teman ya sudah selesai gaya-gaya sudah finish jadi kalau kita running disini hasilnya nanti akan seperti ini jadi saya running dulu disini biar kelihatan selamat menikmati oke sudah launching coba kita lihat disini nah ini sudah jalan ya teman-teman hasil daripada running navigation drawer kita bawaannya akan seperti ini kita klik sudah ada nah kita akan modif navigation drawer ini supaya lebih menarik ya jadi kita ganti dengan foto kita kemudian kita ganti text nya dengan email kita pribadi kemudian kita akan tambah menu-menu juga disini atau sub menu-nya seperti itu oke saya minimize dan kalau kita lihat di dalam navigation drawer ini sudah banyak sekali layout yang sudah dibuatkan oleh Android studio ya teman-teman ya diantaranya ada update mine update session bar content mine fragment gallery home dan slide home serta yang lainnya nah ini adalah merupakan bawaan daripada Android studio-nya jadi jangan dirubah-rubah jadi kita akan coba masuk ke dalam lebih dalam lagi terutama di sini ya pertama kita masuk ke activity mine nah activity mine ini ada beberapa kode yang penting yang perlu kita pahami di dalam penggunaan navigation drawer pertama adalah tab include disini nah ini adalah bawaan daripada navigation drawer-nya jadi tag ini berfungsi untuk menyertakan jadi sebuah berkas Android XML ke dalam sebuah berkas layout XML nah tujuannya apa? tujuannya adalah untuk meminimalasi jumlah baris kode agar tidak terlalu menumpuk dan mudah dibaca seperti itu jadi ada disini ada include seperti itu coba kalau kita arahkan di dalam layout app bar mine disini disini ada layout berarti layout ini adalah mengarah pada XML file XML yang lain kalau disini ada layout ya jadi app bar mine kalau kita tekan control kemudian kita tekan seperti ini nah dia akan menuju ke sini layoutnya adalah app bar mine nah inilah app barnya daripada aplikasi si navigation drawer kita ya jadi adalah ini layoutnya adalah ini yang digunakan seperti itu oke nah kalau dilihat nah kalau dilihat disini teman-teman disini ada namanya adalah koordinator layout ya kalau kita kemain layout-layoutnya adalah ada frame layout kemudian layout yang lain disini khusus untuk penanganan disini ada namanya adalah layoutnya menggunakan koordinator layout koordinator layout inilah penting digunakan jadi digunakan untuk tampilan yang lebih fleksibel jadi ketika kita scroll ke atas penggunaan daripada layout ini ya koordinator layout ini lebih fleksibel lebih enak dilihatnya seperti itu ini adalah penggunaan koordinator layout berikutnya komponen yang lain adalah yang berikutnya adalah toolbar kalau kita lihat disini kita balik lagi selamat menikmati nah ini adalah komponen toolbar yang digunakan di dalam app webarmain ini toolbar ini yang ini teman-teman kalau saya klik disini dia akan mengarah ke sini ya jadi layoutnya di sini ada di toolbar ya app toolbarnya widget toolbarnya nah toolbar ini adalah sebuah apa namanya ya action bar ya bermaksud dalam tradisional action bar yaitu memberikan kebebasan kepada developer ini untuk melakukan custom pada hidernya jadi kita bisa custom hidernya itu kita tambahkan menu yang lain lain di dalam apa namanya toolbar disini contohnya adalah kita akan menambahkan logo menambahkan animasi pengaturan komponen review di dalam layoutnya dan lain sebagainya ini adalah penggunaan daripada toolbar nah berikutnya adalah disini ada komponen yang lain lagi adalah yang bernama adalah floating action button button ya disini ya jadi floating action button ini adalah tombol bulat yang mengapung pada layar jadi seolah mengapung ya teman-teman contohnya disini Nara ini ya seolah-olah mengapung di di atas aplikasi kita gitu ya contohnya membuat email baru kalau disini ya Jadi kalau kita lihat di aplikasi ini ini adalah seolah-olah mengapung ya disini kita buka dulu nah ini kan kelihatan mengapung ya ketika klik kita di akan menangkap disini dia akan menampilkan apa namanya snack bar ya jadi menampilkan kayak semacam dialog tapi biasanya kita custom disini ketika kita klik kemudian dia akan mengarah ke frame ataupun aktivitas yang baru di sini dia hanya menampilkan snack bar saja atau tampilan dialog saja inilah namanya adalah floating action button istilahnya di toolbar kemudian ada floating action button kemudian ada fragment dan juga disini ada navigation tower ini menu-menunya oke berikutnya kita akan modifikasi tampilan agar lebih bagus yang dari dasarnya adalah ini ya jadi pertama kali kita akan ganti background daripada Android studio yang ini yang atas ya yang bagian apa namanya ini hidupnya di sini ada hidup layout jadi yang ada tulisan Android studio kemudian disini ada gambarnya kita akan modifikasi menggunakan foto kita masing-masing Oke baik kita akan custom pertama-tama kita akan coba sesuaikan string sml-nya dulu disini kita menurut masuk ke apa namanya values kemudian ke string kita modif kita tambahkan menu dulu disini ya kita masukkan copy dari sini disini aja ya yang baru kita isi dengan eh ini dengan nama kita sendiri ya wajar disini ada sianto kemudian kita ada si stringnya adalah nama kita nama lengkapnya kita copy lagi ya 23456 kemudian disini kita isi dengan email kita kemudian kita isi email kita email.com kemudian berikutnya adalah kita isi disini dengan menu baru kita akan buat menu nantinya ya nah menunya adalah menu tab saja ya ini kita ganti jadi tab tiga ketiga nah di sini jadi tab side nya sepertinya tepatnya disini kita ganti dengan menu map m先生 haga mense criteria mense dan disini kita isi dengan Maps Maps kemudian berikutnya kita tambahkan menu lagi namanya ini adalah hotel kita akan panggil nanti salah satu menu ini buat contoh aja teman-teman ya menggunakan activity dan juga fragment supaya teman-teman bisa paham bagaimana memanggil fragment di dalam Navigation Tower dan bagaimana memanggil activity di dalam Navigation Tower nah oke ini sudah custom di SML nya berikutnya adalah kita akan ganti gradasi daripada background daripada headernya ya sudah ganti background daripada headernya terlebih dahulu itu ada di coba lihat disini kita masuk ke disini hidden mind oke disini kita cek dulu ada background apa tidak oke disini kita masuk ke navigation hidden mind oke disini kita masuk ke navigation hidden mind ctrl tekan kemudian kita klik kemudian kita masuk ke background oke dimana layout disini nah ini ya teman-teman di set barnav nya kita klik disini nah kita akan ganti background yang ini ya dari warnanya hijau ini kita ganti jadi biru ya kita klik kita klik kita akan diperlihatkan warna daripada background nya jadi kita akan ganti background nya menjadi warnanya biru ya teman-teman ya ini kita ganti angel nya jadi kita ganti aja 2 3 5 angel nya kemudian kita ganti disini kodenya nah disini teman-teman bisa custom juga disini ini warnanya mau pilih yang mana oke teman-teman kita saya pilih angka aja ikutin yang sudah ada jadi 6 200 ini terakhir saya ganti jadi 7 C oke nah kita lakukan seperti ini ya teman-teman ya jadi teman-teman bisa ganti ganti kalau enggak mau masukin kode kita masukin sini aja jadi pilih warnanya gitu dan kita simpen gitu jadi ketika kita jalankan yang tadinya warna ini warnanya tadi adalah warna hijau yang ini ya jadi kalau kita running warnanya akan berubah seperti ini yang atas ini ya kita running dulu kita lihat hasilnya selamat menikmati oke kita akan melihat saja yang sudah jalan tadi oke sudah running kalau kita lihat di sini kita klik di sini ya warnanya akan warna biru yang tadi yang hijau ya teman-teman ini adalah untuk mengganti bagaimana cara mengganti background di header kemudian langkah berikutnya kita akan ganti icon di sini menjadi lingkaran tidak kita akan menggunakan library jadi baru yang akan di install di dependensi daripada di gradlenya ya jadi biar kita nanti jadi lingkaran kemudian kita akan tampilkan foto kita di sini oke kita masuk ke sini ke gradle script kemudian kita masuk ke build gradle yang bawah kemudian di bawah sini ada library-ribray yang bisa kita tambahkan di sini ya kita tambahkan di sini oke nama library-ribraynya adalah circle image ya namanya image nah kita kasih komentar di sini kemudian kita masukkan di sini kemudian boleh kita masukkan disini kasih ke tiap satu disini nama ribrenya adalah e. disini akan muncul nanti teman-teman ya tadi kemudian 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 disini ada ya kemudian kita masukkan kita cari aja disini dukling aja manual masuk ke image nya kita lihat gimana cara penggunaannya disini nah seperti ini teman-teman jadi lingkaran seperti ini kemudian disini ada foto kita nah kita masuk implementasinya video image nya copy aja copy ya nah seperti itu 310 kemudian kita tambahkan satu lagi yang bump text nya nah ada disini nah kita dapok ada disini oke kita bermanfaat aja disini selamaan copy lagi masuk implementation lagi disini ada satu lagi berupa dengan dia di kom.gitab di kom.gitab ya .groomtext glide disini pakai glide ini versi nya ada 4 poin 13 ya biasanya nanti satu ya ini gak warna yang sama ya jadi gak error disini versi nya sudah benar dan terakhir kita synchronize jadi kita tunggu synchronize sama saya dulu ini masih glide nya masih nge-voil ya teman-teman tunggu dulu oke udah selesai ini gak ada error kemudian kita akan masukkan apa namanya komponen di denhof atau secret image ini di layout kita yaitu di navigation header mine jadi kita cari disini navigation header mine nah kita masukkan disini yang ini ya kita ganti yang ini image queue kita ganti jadi komponennya kita enter disini jadi komponennya .d nah ini teman-teman sudah muncul nge-enter aja disini kita masukkan width nya itu 65 saja gp kemudian kita masukkan disini sama sehingga kita tutup dulu disini saya aku sama atas kemudian berikutnya ini adalah kita kasih id jangan lupa id image view kita kasih padding disini padding top nya padding atas nya yang sudah ada spacing nah ya pakai yang header di vertical spacing yang ini oke sudah kita masukkan nanti kita coba lihat hasil running nya nah kemudian setelah kita masukkan ini biar ngambil di layout nya kemudian kita masuk ke apa namanya main activity nya jadi kita masukkan supaya dikenal daripada circle image dari image view yang ini jadi kita masuk ke sini ke java kemudian activity main nya kita masukkan disini kita bikin baru dulu disini private seperti biasa bikin variable private init var nama variable nya adalah profile 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 circle ya di profile circle image dengan nama company adalah circle circle image make sure nah kamera seperti ini teman-teman klik kemudian tekan kemudian tekan auto enter kita masukkan kita masukkan nama component nya lagi private par ya kita isi dengan url nya jadi kita akan menggambar gambarnya dari internet disini file image ya file image nah kita kita isi dengan url nya oke kita bikin image dulu jadi kita masuk ke gmail kita teman-teman ya ini masuk ke sini masuk ke image dari image disini karena foto ya masuk ke foto oke saya coba ambil yang ini aja yang sudah ada kalau belum ada contohnya saya upload disini teman-teman ya upload aja yang baru jadi komputer dan kita masukkan disini ada apa disini kemudian foto ya dengan mudah nanti kita masukkan yang ini aja kita open disini upload ya oke udah upload teman-teman ya disini masuk kemudian saya klik sekali disini kemudian klik kanan kemudian copy image address kemudian tinggal dipastra aja disini oke ini kita tadi yang variable ya disini kita paste disini harusnya akan nampil foto nya nah seperti ini teman-teman udah bener oke setelah itu kita akan masukkan profile image nya ketika di running aplikasi pertama dikali di running gitu ya dia akan mengambil image nya dari link yang udah kita taruh tadi ya caranya gimana caranya kita masukkan disini di variable nya nah disini ya kita masukkan variable nya disini jadi kita masuknya adalah di dalam on create jadi ketika kita aplikasi di running pertama kali ini akan dijalankan on create pertama kali baru dia akan ngelot kita bikin disini ini akhirnya adalah nama variable yang udah kita buat tadi saya copy aja disini nah ini ya gimana disini ya disini kemudian sama dengan kita linkkan dengan nav integration view nya kemudian kita masukkan disini ini adalah rumusnya get header view nya yang ini kemudian kita masukkan disini ada index nya adalah 0 ya kemudian dot disini kita masukkan nama view nya ya when view by id masukkan disini nah nama image nya apa dot id disini dot image view nya image view nya yang ini ya teman teman yang kita buat tadi ya di layout nya yang dimana tadi nah ini ya image view yang ini ya yang kita yang namanya adalah hidden circle image circle image view ini ya jadi nama id nya adalah yang ini yang kita masukkan dalam main activity nya oke kalau sudah seperti itu baru kita masukkan ke library glide nya disini glide 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 dot glide dot width ya rumusnya ketika ambil gambarnya nah ini sudah ada di dalam kurung disini ada biasanya ada disk ya layout nya sendiri baru kita masukkan disini dot bot ini glide nya dikenal kalian dulu teman 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 kita masukkan dulu aja dalam kurung disini kita masukkan adalah url nya yang ini tadi dari url ini kemudian barusan kita masukkan ke dalam si image nya gitu ya jadi into masukkan ke dalam image nya ini adalah nama image nya ambil dari sini di dalam sini image view nasi ini teman teman kita coba cek ulang ya ini sepertinya ada yang salah kita gogering aja ya karena kita kita masukkan ke dalam menu tadi glide glide akhirnya di sini ini aja copy aja kalau gitu ini versinya 14 15 ya kita taruh disini bedanya apa oke teman teman ternyata bedanya ada kurang P ya jadi kurang P akhirnya walaupun disingles gak error ternyata gak dikenal jadi salah kita disini tadi saya ganti aja saya copy jadi pengalaman teman teman kalau misalnya ada dependasi library teman teman copy aja dari library asalnya ya kalau tadi dari sini ya di form text glide nya disini tinggal copy aja disini nah ini jadi jangan ketik manual tadi kita ketik manual dan yang lepas synchronize tunggu synchronize sudah bisa sekarang ya oke sudah selesai kita masuk ke manavity nah ini teman teman sudah kita ketika kita klik disini sudah muncul ya alter enter nya untuk masukkan library nya nanti disini jadi import nya nanti otomatis masuk kesini kalau kita tekan alter enter ya nah ini ada dia nah ini kan muncul dialog alter tekan alter kemudian enter nah seperti ini dia akan nambahkan library disini oke setelah selesai kita coba kita running artinya seperti apa apakah image kita tampil di dalam aplikasi android kita dari url ini enggak kita akan buktikan terima kasih Oke kita buka teman-teman apakah sudah berubah ini manco ya belum kelihatannya kita masukkan ulangnya apa enggak ini ya ini kita apa namanya Pfizer kita enggak refresh coba tidak butuh kebal lagi kemudian kita masuk sini tadi nah ini hilang ya teman-teman ternyata tadi ada sesuatu yang salah kita coba cek lagi di sini eh kenapa enggak muncul ini enggak error enggak muncul berarti bisa jadi linknya salah bahwa kita copy yang ini linknya dulu apakah nampil di Google-nya anggap kopi aja disini waktu dulu ya cek untuk nah ini kita copy dari sini aja kita copy jangan lupa tutup kutipnya kontrol C tes dulu di sini teman-teman kontrol nah ini udah nampil ya berarti memang aksesnya belum ada seperti internetnya jadi kita perlu tambahkan akses internetnya permissionnya internet harus kita tambahkan di sini di Android manifestnya jadi perlu izin untuk akses internet handphonenya masukkan kita di sini ya jadi termasukkan dises permissionnya disini kemudian kemudian ada permission disini kemudian Android ini adalah yang internet ya mencari internet Android permission internet ini ada di sini ada internet nah ini teman-teman masukkan oke oke kita masukkan jangan lupa ini kita tutup nah kemudian running lagi sudah nampil ya kemudian ya oke sudah lancing lancing sukses kita lihat disini oke teman-teman sudah lancar ya teman-teman ya disini sudah muncul daripada foto kita yang kita upload tadi di Google foto ya teman-teman ya itu oke berikutnya adalah kita akan mengubah teks dan juga menambahkan menu di dalam navigation lewernya ya dari menu awalnya adalah ini kita akan rubah 123 tambahkan submenu lagi kemudian kita akan kita akan bikin manggil aktiviti dan juga manggil klah main sudah buka di aktiviti mainnya untuk layoutnya lalu kita masuk ke sini ke mana nama main drawernya disini nah disini kan terlihat menu-menunya teman-teman ya kita akan rubah disini tambahkan menu disini ya baru masukkan disini adalah menu yang baru menu-menunya sudah saya masukkan disini icon-iconnya labelnya jadi kita harus copy disini nah disini ya disini saya sudah punya assetnya tinggal copy aja disini kemudian di block kemudian copy kemudian teman-teman pastekan disini kita akan menunjukkan disini di resource di drawable nya klik kanan kemudian paste disini nah taruhnya di drawable ya jangan di drawable 24 ya klik ok setelah lagi biar nama kesini setelah itu kita akan tambahkan apa namanya di akli wikiman double xml nya kita akan panggil menu menu yang kita masukkan tadi disini kita enter kemudian tambahkan item disini item baru item ya android disini setelah ini setelah ini kemudian kita masukkan judulnya adalah judulnya adalah ini kita ngambil dari string yang sudah ada ya add string string ini menu ya menu yang ini ya ini yang kita bikin tadi ya kita tambahkan tadi di awal kita tutup kita masukkan disini diantara ya item ini menu nya apa aja menu nya menu baru disini menu enter disini item menu ini ini item nya cloud ację nya kita masukkan disini ID naf ini MAP pertama ya map nya setelah itu text nya ikon nya dulu ya ikon nya adalah kita masukkan dari drawable yang sudah kita tambahkan tadi adalah drawable kita masukkan map nah yang ini kemudian terakhir adalah title nya judul nya kita ambil juga dari menu map nya string menu map ini jangan lupa tutup ini teman teman copy saja tinggal diganti nanti satu dua yang kedua adalah hotel 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 kemudian disini jadi IC hotel disini menu nya adalah menu terus nya hotel ada yang sudah kita bikin tadi 委 engguh satu lagi di sini satu lagi adalah nave namanya adalah subway ini ini ganti IST subway yang ini kemudian berikutnya adalah kita masukkan disini menu subway berikutnya adalah kita akan menambahkan fragment baru, kemudian kita akan panggil dari sini jadi menu yang barunya kita bikin kiri kanan disini new, kemudian fragment kemudian jangan lupa fragment blank, kita isi dengan nama fragmentnya adalah chart fragment seperti ini ya chart fragment finish oke, berikutnya adalah kita masuk ke fragment chatnya lupa ini ya, kita masukkan disini layoutnya kita akan ubah disini layoutnya jadi frame layout kita ganti jadi untuk apa namanya, fragmentnya ketika nampil kita ganti jadi constraint layout yang ini ya, paling atas ya supaya lebih dinamis jadi kita menggunakan frame karena ini berdiri sendiri ya apa namanya fragmentnya kemudian jangan lupa ini sudah berubah baru kita masukkan disini ke text view nya ini kita jangki wrap konten aja kenapa ini error ini dulu ya halnya dimana ini kita ganti id nya adalah text chart terus setelah itu margin start nya 8 dp ya 8 dp margin 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 top nya sama 8 dp kemudian berikutnya adalah margin end ini sama 8 dp seperti itu baru text nya kita isi dengan android text ya ini udah ya android text oke kita ganti jadi disini kita ganti langsung aja ini ini adalah cek fragment kelihatan ya teman teman ya 4 text size nya text size kita isi dengan 20 sp dan 20 sp kemudian disini layout concern nya lain itu button off nya kita isi dengan parent tunt confirm n nya n to n off nya disini kita isi dengan parent juga titiknya adalah constraint start nya to start off to parent juga yang terakhir itu adalah top off constraint titik kita isi dengan parent nah biar tengah-tengah posisi teman teman yang ini ya karena kita menggunakan constraint layout jadi kita harus gunakan yang ini untuk setting nya oke ini sudah udah gak error ya teman teman ya aktif setelah itu kita akan masuk anggil untuk tambahkan navigation mobile component nya oke mobile navigation kita harus tambahkan navigation kita tambahkan di sini kita tambahkan 3 ya tambahkan frame nya disini karena kita akan menganggir frame jadi kita harus tambahkan saya copy saja disini paste ini kita ganti jadi nama navigation tadi adalah nav chart namanya adalah ini kemudian ini jangan lupa teman teman name nya ini sesuaikan jadi namanya itu diambil dari sini ini kan chart fragment jadi kita ganti disini ini harus masuk UI disini jadi kita gak masuk UI jadi cuma sampai navigation aja disini nah saya hapus ini gak masuk UI kontrol spasi chart fragment kita ganti jadinya menu nya adalah menu chart nah yang layout nya jangan lupa adalah layout daripada si framen nya yaitu framen chart sampai error ya salah ini ya mana framen chart nya fragment fragment chart nya ini ya teman teman ini framen chart ngambil dari sini kemudian yang ini ngambil dari yang class nya berikutnya berikutnya adalah kita tambahkan supaya masuk ke chart nya si apa namanya logo tadi kita masuk ke main activity tambahkan disini layout nya review nya ke kemana ya nah disini ya koma r.id disini .nav ada score chart kita terakhir adalah kita tambahkan di main activity main browernya ini ya activity main browernya nah disini nah kita tambahkan satu lagi di bawah sini oke framenya item nya adalah disini id nya jangan lupa samain nav chart yang ini kemudian logonya adalah id chart ya id nya adalah id shopping chart pencet menunya adalah menu tambahkan ini shopping chart dari mana dari sini ya teman-teman ya disini ada shopping chart sama sidra logo nya sudah ini sudah menu string nya adalah string menu chart nya kemudian kita running lupa simpan dulu ctrl s running ulang kanan Oh way name in kan ja in in musim padre nak ung bisa termindah saja disini oke sudah rancang kita coba buka disini oke kenapa muncul disini teman-teman jadi kita ada salah harusnya muncul catnya di atasnya tadi ya disini ya kita sudah muncul cuman naruhnya aja yang salah bukan disini tapi di mana di atas di bawah slide show ya sudah benar ini salah bukan disini tapi disini nah ya oke kan ada dua grup tadi lupa di bawahnya yang yang baru yang atas yang lama jadi jadi nanti naruhnya ada di atas di menu yang atas ya jadi secara mengulang terima kasih terima kasih 6 minit lagi sudah lonceng dan uang oke ini teman-teman kita lihat sudah pindah ya teman-teman ya ini ramen jadi seperti ini kalau kalau fragment jadi si hamburger ini masih ada kalau fragment jadi enak itu enak pakai kamen itu dia akan menggunakan layout si kontrolernya jadi akan tampil disini seperti ini ya jadi kalau activity nanti akan hilang ini ya gitu kita mencoba hasilnya Oke berikutnya supaya lebih paham ini di sini menggunakan fragment jadi tampil semua si hamburger dan toolbarnya sekarang kita akan buat di ketika klik subway nanti muncul di sini ada aktivitinya nanti biar ketahuan bedanya Oke kita akan buat baru activity baru jadi kita akan masuk dulu ke sini aktiviti mainnya layout di sini di sini oke muncul disini nanti ada activity baru yang bawah sini ya teman-teman ya yang bawah caranya adalah kita bikin activity baru disini Klik Kanan di paket utama new kemudian activity kemudian empty activity tak kasih nama disini adalah subway ya subway activity dan saya klik finish Oh namanya salah ya upway activity yang siap saya hapus delete aja disini kalau kalau saya kalau salah ketik saya ini aja hapus aja oke kemudian delete ini kemudian disini juga sama subway nya kita ganti naik atas juga biar aman lah ya ulang ya teman-teman ya di kanan new activity kemudian anti-activity sini kasih nama kita subway nah kemudian klik finish nah sini ada subway activity baru kita akan lupa lewat subway xml nya disini nanti yuk yuk yuknya adalah content masih mela teman-teman ya karena kita menggunakan content layoutnya disini kita setting aplikasinya jadi kita copy aja dari apa tadi rahmen tadi ya rahmen cat tadi ya dari copy yang ini aja kita bikin tinggal kita sesuaikan aja disampainya begini ya eh habis itu kita nah kita ganti disini ini adalah subway aktif itu ya Oke sudah ikutnya adalah kita masuk ke tambahkan di mobile navigationnya di sini kita tambahkan kalau sini framen kita tambahkan aktif tiba-tiba di sini copy di sini saya ganti jadi aktif ini cara menambahkan menu ya di nafkah di sini kita ganti nafzab way way kemudian di sini kita ganti jadi subway-nya ya di kelas ini ya teman-teman ya sampai aktif tia nah enter di sini menunya menu subway kemudian di sini adalah fram kelewatnya adalah aktivitas subway nah ini teman-teman sudah masuk nah itu kita alami ulang di sebelumnya kita cek dulu di sini tadi ada yang kelewatan di nav header mainnya tadi ya navigation headernya belum kita ganti nah teman-teman kita ganti ya disini ya tadi kan kita ada ini kan image kita kemudian kemudian ini kita ganti jangan Android Studio kita ganti jadi nama kita ya seksnya tadi aku striknya kita ganti jadi nama kita aja si antol gitu ya nah terus disini emailnya kita ganti email kita tadi email its nah yang ini ya teman-teman biar ininya appsnya berubah juga ya kita running selamat menikmati oke sudah launching kita mulai lihat disini teman-teman disini sudah muncul ya baru kita klik subway dia akan muncul activity nah ini bedanya ya teman-teman jadi ketika kita klik buat activity navigation driver nya akan hilang itu bar nya tapi kalau kita menggunakan peramen dia akan tetap ada disini bedanya adalah itu jadi teman-teman bisa milih sesuaikan kebutuhan apakah saya menggunakan peramen ataupun saya menggunakan activity oke saya kira itu saja tutorial untuk navigation driver pada video kali ini sampai ketemu di video-video selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!